Ini stasiun Tanabang, ini halte Jatling, Kota Tanabang 2 nya Ya teman-teman, jadi saya udah nyampe di Bangpeten, Badan Penghasilan Penuklir Ini dia, jadi itu aja ya teman-teman, beruntung kali ini saya dokumentasikan, semoga bermanfaat Oke selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, murad mollara Ya teman-teman, ini saya lagi berada di stasiun Tanabang, kali ini saya akan coba mendokumentasikannya Rute jalan kaki saya nih, dari stasiun Tanabang, ke kantor Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat Pastinya rute tercepat, ya setelah saya lalui beberapa jalan, dan menurut saya ini yang paling tercepat Nanti kalau teman-teman keluar ya dari stasiun Tanabang, bisa di pintu selatan Atau kol selatan Nah ini saya keluar ya teman-teman Pintu selatan, pokoknya dekat halte Jatling, Kota Tanabang 2 Nah begitu keluar ini bisa langsung ke kanan ya Nah ini stasiun Tanabang, ini halte Jatling, Kota Tanabang 2 Langsung ke sini aja teman-teman Langsung ke sini, ke arah sini Jalan Laman Jatibaru Raya Atau, sorry, Jalan Jatibaru Bengkel Nah kayak biasanya nanti lewat Potojo Tabangan ya, Potojo Enclek Dari sini kita tinggal masuk Jalan Jatibaru Bengkel Menuju Taman Jatibaru Bengkel Dari sini lurus aja ya teman-teman, nanti sampai Playover Lampo Merah Nanti pokoknya lewat halte Taman Jatibaru ya Ada kapal api ya, Coffee Corner nih Terus nanti sampai depan Playover Lampo Merah nanti Taman Jatibaru ke kiri ya Lanjut ya, itu di depan udah halte Taman Jatibaru tuh, depan Nah ini Playovernya, nanti jalan terus sampai depan itu ada Lampo Merah sama Taman Jatibaru Nanti baru belok kiri Oke, ini udah lewat Playover Lampo Merahnya, ini Taman Cideng ya Tinggal ke kiri sini Saya biasanya ada beberapa rute ya Bisa lewat Cideng Barat Cideng Barat tuh disana nanti lewat JPO Nah bisa lewat Cideng Timur atau Taman Cideng disini Atau juga nanti bisa lewat Abdul Muhis Bisa juga lewat jalan Pak Rudin ya Kalau ini saya coba lengkap, full lengkap nanti lewat Peto Jatibaru Sabangan ya Lampo Merah di Taman Cideng ini teman-teman Kemarin kan disini juga ya Nanti lewat Cideng Timur ya Jadi saya nanti agak ke kanan Pasar Thomas lah Nanti dari Pasar Thomas baru lewat Peto Jatibaru Sabangan Oke Pokoknya ini nanti ketinggal ke Melipir ke kanan aja ya Dekat Pasar Tasik itu Nebrang Nah teman-teman ini Saya udah di jalan Cideng Timur ya Nah biasa disini ada Nancuduk Pasar Thomas Kalau bukannya cuma sore Penuh Nah kalau yang lewat Cideng Barat Seberangnya Cuma nanti naik Seberangnya tuh naik ini JPO sini Nah ini udah Pasar Thomas ya Pokoknya patokannya ini JPO Baru masuk ke kanan ini Ini udah Pasar Thomas Ini ada tamannya juga ya Walaupun kecil Tinggal kesini nanti lurus terus Nanti di depan belok kanan Itu Peto Jatibaru Sabangan Nah teman-teman Tinggal belok kanan sini ya Nah sebenernya ini bisa lurus Bisa ke kiri Nah kalau saya lewat kiri Jalan Petojo Sabangan 8 ya Nah dari sini lurus terus ya Teman-teman lurus Mentok pokoknya Sampai ada perempatan lah Perempatan itu masih lurus Lurus nyebrang Mentok nanti Ada taman Nah itu belok kanan Nanti rencana saya tuh lewat Kira ales tari ya Pokoknya dari sini lurus terus ya Lurus terus Nanti ngelewatin perempatan Terus mentok Taman Oke Nah teman-teman Saya kan bilang lurus terus ya Petojo Sabangan 8 ini lurus terus Nanti sampai ketemu taman Ini tamannya ada teman-teman Nah ini tamannya Jadi Patokannya ini taman ini Nanti saya akan lewat jalan pintas Kira ales tari Nah disini kebetulan ada taman Area bermain anak juga Nanti coba Saya lewat tengah ya Tuh Teman-teman Area bermain anak tersedia Ruang terbuka hijau Di Petojo Sabangan Nah dari sini nih teman-teman Ini yang harus Teman-teman tahu juga Kalau mau jalan kaki lewat rute ini Ini kan di depannya ada jalan nih Keluarnya ini Jalan Tanah Abang Tanah Abang 3 Enggak Nah tapi Saya akan lewat Geraha Lestari Jadi masuk belok kiri Ini kan jalan Tanah Abang 3 Ini kalau ke kanan Nah untuk lewat jalan pintas Saya lewat geraha lestari Teman-teman Lewat sini Nah lewat sini Nanti keluarnya langsung Jalan kesehatan Ikutin aja Ikutin Pokoknya Geraha Lestari ini Nanti ke depan Belok kanan dikit Belok kiri lurus Keluar jalan kesehatan Oke Nah ini geraha lestari ya Kita belok kanan dikit Terus belok kiri Nah ini tinggal lurus Lurus terus mentok Itu udah jalan kesehatan Teman-teman Ya Pokoknya Geraha Lestari itu Cirinya Kanan-kiri Seger banget ya Ada Tanaman pucuk merah Siri gading Daun dolar ya Temboknya itu Jadi seger banget Cirinya itu Nah di depan ini Belok kiri langsung Ini di depannya kan Jalan kesehatan nih Nah belok kiri Ini jalan kesehatan Lurus terus Ini jalan kesehatan Nanti ada lampu merah 1 Lampu merah 2 Itu Mudah jalan Suryo Pranoto Nah Untuk Jalan kesehatan ini Nanti Saya akan nyebrang Sebelah kanan aja Karena akan lewat Jalur Rotowar yang dekat Pas pampres itu Tapi pokoknya Intinya lurus terus ya Nah teman-teman Nyebrang dulu Ini jalan kesehatan Nah ini Di depan ini Asrama Pas pampres Nah dari sini Ini Udah sering ya Mungkin teman-teman Kalau sering liat video saya Udah Udah jadi Salah satu Jalan yang Biasanya saya membuat Ya konten celote lah Nah ini Rotowar jalan kesehatan Sampingnya itu Pas pampres Tinggal lurus terus Sampai nanti Ada jalan Petojo melintang Belok kanan Nanti saya akan tunjukkan ya Teman-teman Pokoknya ini Rotowar yang menurut saya Cukup aman dan nyaman Ada banyak kohon juga Oke Ya teman-teman Saya udah jalan Dari jalan kesehatan ya Dari ujung Sampai sini Nah patokonya udah Ini ada Petojo melintang nih Jalan Petojo melintang Langsung ke kanan aja Kesini Ya Ini rute Tercepat Ya dari stasiun Tanabang Menuju kantor Yang teman-teman bisa coba Misalnya bukan hanya untuk Pegaya Bapetan Tapi Lion Misalnya Lion Air Bisa juga Pelni Dan sekitarnya ya Oke Ini tinggal lurus terus Lewat Petojo melintang Nah dari Petojo melintang ini Nanti bisa lewat Untuk Petojo encelek ya Oke Ini nanti lurus aja terus ke sana ya Petojo melintang Seperti yang Saya bilang ya teman-teman Ini bisa lurus terus Lewat Petojo melintang Itu lewat Kelurahan Petojo selatan Tapi bisa juga lewat Ke kanan sini Petojo encelek keempat Saya akan tunjukkan Yang Petojo encelek keempat Tapi intinya sama ya Keluarnya jalan Sudho Pranoto Cuman ini kelebihannya Kalau ini Begitu keluar pasar Ya udah langsung Penyeberangan untuk Lampu merahnya ya Lampu merah penyeberangan Untuk penjalan kakek Nah dari sini Dari sini Ke kiri Sama si Petojo encelek juga Bedanya ini Lewat belakang Kelurahannya Kalau yang Petojo melintang Lewat depan Kelurahan Petojo selatan ya Sekarang saya akan jalan terus Sampai pasar Petojo encelek ya Oke Nah teman-teman Saya sudah nyampe di pasar Petojo encelek Dari pasarnya lurus terus ya Ikutin aja alur jalannya Pasar Petojo encelek Pasar Petojo encelek Nah dari pasar ini Lurus patokannya Alte Petojo Alte Basway ya Maksudnya Alte Basway Petojo Itu masuknya Jalan Suryo Pranoto Nah ini Keluar dari sini Ini kan Alte Basway Petojo Langsung ke kanan Di depan ada penyebrangan Apu merah penyebrangan Langsung Saya pindah ke kiri Biar aman Nah ini udah hijau ya Ini cuma 20 detik Jadi harus cepat teman-teman Cuma 20 detik lewat Bener-bener Harus cepat Nah dari sini kan Saya sering bilang ya Bisa lewat jalan Petojo Binaturaya Lurus Atau ke kanan sini aja Lewat trotoar Suryo Pranoto SD Petojo Utara 13 pagi Nah kalau saya Yang kali ini Rute Trotoar Jalan Suryo Pranoto ya Karena yang jalan Binaturaya Udah sering Oke Pokoknya dari sini Lurus terus Sampai nanti Ada jalan sekolah Atau Ruko-ruko Di dekat Harmony Ya teman-teman Saya masih berada Di jalan Suryo Pranoto ini Di depan itu Adalah Lampu Merah Harmony Yang kalau lurus itu Jalan Juanda Ke Masjid Istiqlal Atau Stasiun Juanda Nah patokannya teman-teman Ini rutenya Bisa lewat jalan sekolah Yang ini Belok ke kiri Keluarnya Jalan Gai Haji Hasimasyari Atau lewat Ruko-ruko ini ya Saya akan coba Rute yang Lewat Ruko ini Biasanya juga Jalan sekolah ke sana Sama sih Jalan sekolah Ataupun lewat sini Sama keluarnya Saya coba yang ini ya Teman-teman Nah dari sini nih Pokoknya lurus terus Sampai keluar di Menara BTN Ya teman-teman Ini keluar Tepat di Depan Menara BTN Jadi ini Udah jalan Gajah Mada Harmoni lah Cuman Yang perlu diperhatikan Teman-teman Sementara ini Karena ada proyek MRT Untuk jalan Untuk Protoarnya Nggak bisa lurus Jadi harus lewat Duta Merlin Nah ini Menara BTN Karena ada proyek MRT Jadi kalau dulu kan Bisa lurus ya Jalan Gajah Mada Jadi Sementara ini Dialikan ke Lewat Duta Merlin Nanti tinggal ikut Ke kiri Ya Masuk ke Duta Merlin Oke Oke teman-teman Saya Melintasi Ruko-Ruko Duta Merlin Ini Ya Harusnya kan lewat jalan Gajah Mada Yang utama ya Disitu Tapi karena ada proyek MRT Jadi harus Lewat Duta Merlin Ini Disclaimer ya Bisa jadi Kalau MRT Sudah Selesai Nanti Normal Bisa lewat Trotoar Jalan Gajah Mada Lagi Nah dari sini Teman-teman Tinggal lurus Terus ke sana Keluarnya Jalan Gai Haji Hashimah Syari Nanti tinggal ke kanan Ada Lion Air itu Sudah sampai itu Ya Sekarang saya akan Jalan Nanti Terus keluar di Jalan Gai Haji Hashimah Syari Ya Ya Teman-teman Saya sudah keluar dari Duta Merlin Dan ini adalah Jalan Gai Haji Hashimah Syari Seperti yang saya bilang Patokannya adalah Lion Air ini ya Teman-teman Di depan ini Lion Air Nah dari sini Karena memang ada Proyek MRT Ya Bisa dilihat nih Sebelah kanan Jadi harus Apa ya Mencari Rute jalan lain Dan ini Rute yang biasa Saya lewati Tinggal nyeberang Dari sini Ya Pokoknya patokannya Sudah Lion Air Dan ada Ini pagar hidup Pucuk Merah Di depan Tinggal belok kiri Ya Ini sudah jalan Gajah Mada Depannya Nah teman-teman Rute ini Buat Siapapun ya Teman-teman Atau pegawai Karyawan Yang Kerja di sekitar Jalan Gajah Mada Kayak saya sendiri kan Di Bapeten Misalnya Kerja di Dayan Air BPKP Bisa juga Pelni Itu bisa Jalan kaki Melewati Rute yang baru Saya Dokumentasikan tadi ya Itu jalan tercepat Berapa menit Ya sekitar Kalau jalan cepat Bisa 25 menit Kalau jalan Ya sedang lah 30 sampai 35 Nah ini Sudah jalan Gajah Mada Kalau lurus terus Kesana Itu Gulodok Atau kota tua Di Seberang Teman-teman Di seberang itu Ayam muruk Ini BPKP Ini Dan Ini Bapeten Ya teman-teman Jadi saya Udah Nyampe Di Bapeten Badan pengas Naga nuklir Ini dia Jadi itu aja Teman-teman Terutama kali ini Saya dokumentasikan Semoga bermanfaat Yuk kita Jalan kaki Salam jaki Salam satu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa